Intro Sahabat Youtube yang berbahagia Terdapat banyak burung di dunia ini Di antaranya adalah burung jai biru dan burung beo Burung jai biru adalah burung asli Amerika Utara Yang dapat ditemukan dari Kanada hingga Amerika Tengah Jai biru adalah burung misterius Dengan karakteristik yang membedakan mereka dari kebanyakan burung lainnya Perilaku tak terduga dari organisme yang tidak biasa ini Telah menarik minat para ahli selama bertahun-tahun Burung jai biru memiliki beberapa fakta menakjubkan untuk dikemukakan Meskipun burung jai biru tampaknya memiliki bulu biru Mereka sebenarnya berwarna coklat Saat Anda memecah bulu jai biru Pigment yang tersisa adalah coklat Hamburan cahaya terjadi ketika cahaya bergerak melalui mereka daripada cahaya yang dipantulkan Sederhananya Ketika cahaya mengenai bulu burung jai biru Semua warna kecuali biru lewat Karena sel unik di bulunya Saat bulu jai biru basah Mereka berubah menjadi coklat Dan kembali ke warna alaminya Burung jantan dan betina Dapat dengan mudah dibedakan Karena jantan dari sebagian besar spesies Memiliki warna yang berbeda dari betina Jai biru di sisi lain Semuanya sama Sehingga sulit untuk membedakan Apakah mereka jantan atau betina Monomorphisme seksual adalah istilah untuk ini Jai biru jantan biasanya lebih besar dari betina Jadi itulah cara terbaik untuk membedakannya Pilihan lainnya adalah Seperti menguji seseorang Biasanya Satu betina akan dikelilingi oleh pejantan Yang akan mengikuti dan meniru gerakannya Jai biru berasal dari Amerika Utara Jadi tidak mengherankan Jika mereka memainkan peran besar Dalam budaya penduduk asli Amerika Jai biru dianggap sebagai burung jahat Yang berkolaborasi dengan koyoti dan rubah Diakini bahwa Memakan lidah jai biru Akan membuat anak laki-laki Menjadi pendaki yang lebih kuat Burung jai biru Juga dianggap sebagai burung yang sombong Yang suka berkicau Dan melihat-lihat rumah Anda Ini berarti bahwa Ada orang-orang yang cemburu Sedang mendoakan Anda Umur yang biasa Dari sebagian besar burung liar kecil Berkisar antara 2 dan 6 tahun Jai biru di alam liar Di sisi lain Hidup rata-rata 5 sampai 7 tahun Kuat Mereka telah dikenal Untuk bertahan hidup Hingga 26 tahun Di penangkaran Jai biru Dimangsa oleh predator Seperti elang Kucing Dan burung hantu Yang merupakan penyebab Kematian paling umum Terlepas dari kenyataan Bahwa jai biru Tidak berafiliasi Dengan negara bagian manapun Di Amerika Serikat Ia sering digunakan Dalam logo olahraga Toronto Blue Jay Tim bisbol utama Dinamai sesuai nama burung cantik ini Dan jai biru adalah logo tim Ace Seekor jai biru adalah maskot mereka Universitas John Hopkins di Maryland Dan Universitas Elmhurst Illinois Sama-sama memiliki burung jai biru Sebagai maskot mereka Burung jai biru Tidak semua berimigrasi Sepanjang musim dingin Dan ketika mereka melakukannya Mereka tidak semua bergerak Pada waktu yang sama Pola migrasi jai biru Masih misteri Dan tidak ada pola Atau paralel yang ditemukan Migrasi telah diamati Di Great Lakes Dan di sepanjang pantai Atlantik Tetapi Statistik bervariasi Dari tahun ke tahun Jai biru Bermigrasi dalam kelompok lepas Di siang hari Terkadang dengan sedikitnya Lima burung Dan sebanyak-banyaknya 250 burung Menurut pengamat Burung yang lebih muda Seharusnya bermigrasi Karena kondisi cuaca yang buruk Tetapi penyelidikan Telah menunjukkan Bahwa beberapa burung dewasa Juga bergerak Menurut beberapa hipotesis Migrasi dipengaruhi Oleh persediaan makanan Yang akan menjelaskan Mengapa hal itu bervariasi Menurut penelitian Jai biru Akan meniru panggilan elang Untuk menguji Apakah mereka mendapat respons Jika mereka menerima respons Mereka tahu Ada elang di sekitar mereka Dan mereka harus lari Karena elang adalah Pemangsa mereka Jai biru juga dianggap Menggunakan panggilan elang Untuk mengusir burung lain Dari pasokan makanan Prospektif mereka Jai biru Selalu dikaitkan dengan Burung misterius Yang cerewet Dalam tradisi Di seluruh dunia Jika Anda menemukan Jai biru Dalam mimpi Anda Dinyatakan bahwa Anda harus bekerja Pada komunikasi Anda Jai biru Juga dianggap Menginspirasi Anda Untuk berbicara Dan berbagi Apapun yang ada Di pikiran Anda Di ranah Pemandu roh hewan Jai biru Sering terbang Dengan kecepatan Antara 20-25 mil Per jam Ini mungkin Terlihat cepat Tetapi Sebenarnya Relatif lambat Jika dibandingkan Dengan burung lain Dari keluarga yang sama Burung gagak Mampu terbang Membumbuk tinggi Dengan kecepatan Sekitar 70 mil Per jam Sementara itu Gagak pun bisa terbang Dengan kecepatan Sekitar 50 mil Per jam Jai biru Merupakan penghuni hutan Di Amerika utara Namun mereka Tetap menjadi burung Misterius Burung Beo Burung Beo Burung Beo adalah Salah satu burung Paling berwarna Di planet ini Ada banyak Variasi burung Cerdas ini Yang berarti Ada banyak hal Yang harus dipelajari Tentang mereka Mereka dikenal Karena kemampuan Mereka Untuk berbicara Dan duduk Di bahu Bajak laut Dan ada banyak hal Yang harus dipelajari Tentang mereka Diperkirakan Ada 550 burung Beo liar Di New City Dengan mayoritas Dari mereka Tinggal di Queen Dan Brooklyn Tidak ada yang Tahu pasti Bagaimana mereka Sampai di sana Tapi kita bisa yakin Itu bukan karena Migrasi alami Keyakinan yang Paling banyak Dipegang adalah Bahwa mereka Melarikan diri Dari kapal kargo Menuju Bandara JFK Hit Big Adalah Bandit Metal Dengan burung Beo abu-abu Bernama Waldo Sebagai penyanyi Dan satu-satunya Pokalis Burung Burung Beo malam Australia Adalah Salah satu burung Yang paling sulit Dipahami Dan penuh Teka-teki Di dunia Dengan hanya Ada penampakan Yang dikonfirmasi Di lebih Dari Satu abad Kebanyakan burung Beo terkenal Sangat cerdas Dengan satu Spesies Kakatua Gaufin Khususnya Mampu Memecahkan Masalah Mekanis Yang rumit Burung Beo Datang Dalam Sekitar 400 Spesies Berbeda Terus Hanya Kakatua Kekapo Dari semua Pari atas Ini Yang tidak Bisa Terbang Dengan Umur Rata-rata 95 Tahun Burung Beo Kekapo Adalah Burung Beo Terbesar Di dunia Dan Salah Satu Burung Yang Hidup Paling Lama Di Dunia Sayangnya Kekapo Juga Sangat Terancam Dengan Hanya 149 Individu Yang Tersisa Pada Tahun 2018 Jika Anda Ingin Menyebut Sekelompok Besar Burung Ini Anda Bisa Menggunakan Istilah Kawanan Sebuah Perusahaan Scott Whiskey Mengajarkan 500 Burung Beo Abu Abu Untuk Mengulangi Slogan Pemasaran Tertentu Di Akhir 1800 Mereka Kemudian Memberikannya Secara Gratis Ke Bar Dan Bahan Makanan Lokal Pusat Adopsi Dan Penyelamatan Burung Beo Di St. Minnesota Mengajarkan Burung Beo Untuk Melukis Dan Menjual Karya Seni Untuk Mendapatkan Dana Bagi Suaka Memelihara Burung Beo Di Rumah Dilarang Di India Karena Cerita Terkenal Pulau Harta Karun Dimana Long John Slipper Memiliki Burung Beo Hijau Yang Berbicara Bernama Captain Plain Bajak Laut Dan Burung Beo Saling Terkait Burung Beo Tidak Berkomunikasi Dengan Pita Suaranya Bertentangan Dengan Asumsi Umum Karena Tidak Memilikinya Sebaliknya Burung Beo Berkomunikasi Dengan Mengatur Otot Tenggorokannya Daerah Tropis Dan Subtropis Seperti Australia Asia Amerika Tengah Dan Selatan Serta Afrika Merupakan Rumah Bagi Sebagian Besar Burung Beo Burung Beokea Adalah Burung Beo Olfain Satu-satunya Di dunia Kea Hidup Di lingkungan Yang Dingin Khususnya Di tempat Tinggi Di Pegunungan Karena Bulunya Yang Tebal Dan Tubuhnya Yang Bulat Yang Menyimpan Panas Tubuh Karena Spesifikasi Masing-masing Sangat Bervariasi Sulit Untuk Sering Memiliki Umur Rata-Rata Untuk Burung Beo Parkit Memiliki Antara 7-18 Tahun Sedangkan African Grey Memiliki Umur 50-60 Tahun Heisin Macau Memiliki Lebar Sayap Terbesar Di antara Burung Beo Berukuran Hampir 5 Kaki Membuatnya Lebih Lebar Daripada Tingginya Yaitu Hampir 4 Kaki Dari Kepala Hingga Kaki Para Ilmuwan Telah Menemukan Bahwa Burung Beo Memiliki Logika Anak Berusia 4 Tahun Sebagai Konsekuensi Dari Eksperimen Mereka Mereka Tahu Bagaimana Bekerja Dengan Alat Dan Memecahkan Kesulitan Burung Burung Beo Adalah Satu-satunya Burung Dengan Kaki Segedaktil Yang Memungkinkan Mereka Makan Dengan Kaki Mereka Ini Berarti Bahwa Setiap Kaki Memiliki Empat Jari Kaki Dua Menghadap Kedepan Dan Dua Ke Belakang Paru Burung Beo Sangat Kuat Beberapa Burung Seperti Heishin Makau Dapat Memecahkan Kacang Makademia Atau Bahkan Kelapa Bahkan Di luar Musim Kawin Kebanyakan Burung Beo Bersifat Monogami Anehnya Sebagian Besar Atau Selera Burung Beo Ditemukan Di langit-langit Mulut Mereka Makanan Burung Beo Bervariasi Termasuk Buah Biji-bijian Kacang-kacangan Serangga Dan Bahkan Daging Sayangnya Sepertiga Burung Beo Dunia Terancam Punah Pigmen Antibakteri Telah Ditemukan Di bulu Burung Beo Yang Membantu Burung Menghindari Sakit Ukuran Burung Beo Berkisar Antara 3 Hingga 40 Inci Tergantung Pada Spesies Pidgeti Pigmen Berwajah Bab Yang Panjangnya Hanya 3 Inci Adalah Spesies Burung Beo Terkecil Burung Beo Adalah Burung Suka Berteman Yang Tinggal Dalam Kelompok Antara 20 Dari 30 Burung Ular Burung Pemangsa Monyet Dan Manusia Adalah Predator Utama Burung Beo Pemangsa